Apakah saya boleh berlanjut tentang proses berpikir hati, Majus? Kalau dipandang tidak layak, saya berhenti sampai disini. Baik, berarti Majus mengizinkan saya untuk lanjut. Saya diam sebentar untuk memastikan saya memiliki posa kata yang tepat. Ya, serius, Majus. Saya tidak mau memunculkan kesan bahwa saya sedang menghina lembaga peradilan sama saya, tidak. Saya tidak mau memunculkan kesan bahwa saya melakukan, ya katakanlah konten-konten atau tidak, saya menjunjung penuh rasa hormat saya terhadap institusi peradilan terhadap Majus. Saya lanjut, Majus. Selamat, Pak. Baik. Tadi saya sudah sampai pada sebuah simpulan, Yaksa tidak mungkin bergeser mencari faktor situasi. Sebagaimana advokat atau pengacara tidak mungkin bergeser mencari faktor diskusisi. Sekarang bagaimana posisi Majus? Posisi Hakim? Begini. Sudah barang tentu, dengan duduk di tengah, kenapa saya harus melihat saudara terus? Jadi kesannya saya berpihak. Saya lihat Majus tadi. Sesungguh Majus, saya merasa apa ya? Merasa rendah lah duduk di kursi ini. Jadi berat juga menatap ke arah Majus. Apalagi karena posisinya kan berbeda. Mendongak bukanlah sebuah posisi yang menyenangkan untuk dilakukan. Tapi ya sudah, tidak. Dengan duduk di tengah, maka kita terus-menerus yakinkan diri kita bahwa Hakim berada pada posisi yang neutral. Ibarat sebuah garis, di sini kutub sebelah sini ada penasihat hukum, di kutub di sini ada jaksa, di tengah adalah hakim. Normatif seperti itu. Tetapi dengan segala hormat Majus, saya tidak teriakinkan. Saya tidak teriakinkan. Kenapa? Karena saya bisa dikoreksi sekiranya saya salah. Mohon maafkan. Berkas yang diterima pertama kali otoritas oleh otoritas pengajilan. Bukanlah berkas dari teruburlah pihak. Berkas yang diterima sejak 0 km. Bahkan sebelum persidangan pertama berlangsung. Adalah berkas yang diperoleh dari jaksa. Itu mengakibatkan betapapun secara teoritis Hakim berada di tengah. Tapi dari sudut panasikologi forensik, saya punya alasan, paling tidak untuk khawatir atau menduga-duga. Bahwa karena berkas yang diperoleh sejak awal hanya dari satu pihak, maka sadar tidak sadar, sengaja tidak sengaja, framing terhadap proses persidangan yang mulia ilmiah adalah framing sesuai potret situasi yang dibangun oleh jaksa. Dengan demikian, secara aktual, menurut saya, menjelis dengan segala hormat, Hakim tidak berada di tengah. Tapi bandul itu berada di salah satu sisi. Karena Hakim sudah terframing, oleh berkas yang sejak awal, bahkan sejak sebelum dimulai persidangan, hanya diberikan oleh salah satu pihak. Framing sudah berlangsung. Dari situ, ini yang saya katakan, pertama, betapa beratnya tugas penasihat hukum. Karena penasihat hukum, maaf kalau kosa kata saya tidak baik, penasihat hukum harus bekerja keras untuk membetot kaki-haki. Untuk berpindah dari satu kutub, ke kutub netral kembali, bahkan syukur-syukur pindah ke kutub mereka. Dengan kata lain, ketika persidangan ini dimulai, pihak jaksa sudah mendapatkan bonus satu poin. Sementara penasihat hukum, nol. Tugas mereka adalah mengembalikan kedudukan ke nol-nol, drone, imbang, bahkan syukur-syukur mereka berusaha mengembalikan posisi ke nol-satu. Satu untuk mereka. Dengan kata lain, dalam bahasa psikologi begini, majuis, hakim sejak awal sudah mengalami framing. Yang harus dilakukan adalah deframing, menetralisasi efek framing, kemudian reframing, membangun framing ulang sebagaimana yang diinginkan oleh pihak seberang. Dari situ, majuis, saya terus terang jadi lupa pertanyaan saudara pemohon apa. Tetapi, ya, terus terang. Tapi mudah-mudahan ini relevan. Mudah-mudahan saudara, Tentang peradugan tak bersalah tadi ya. Nah, kalau saudara pemohon mengatakan bagaimana pandangan saya tentang peradugan tak bersalah, izin majuis, saya dari sudut pandang keilmuan saya yang jelas punya keterbatasan ini, saya tidak teriakinkan. Saya tidak yakin siapapun di ruangan sidang yang mulia ini, baik itu dengan segala otoritas kejaksaan, otoritas advokat, dan dengan segala hormat, otoritas akim, sungguh-sungguh, berada pada titik peradugan tak bersama. Berada pada titik yang terasa. Tidak, ya. Dengan segala hormat, majuis. Demikian. Jadi, saya tambahkan sedikit, majuis. Supaya tutas. Memang menjadi kerja yang luar biasa berat bagi, terutama, otoritas untuk tidak terframing, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, sadar-tidak sadar, tidak terframing sejak awal oleh bekas yang disodorkan oleh biasa. Itu kerja yang luar biasa berat. Kalau kita bersepakat bahwa setiap manusia punya kecenderungan untuk menjaga konsistensi perilaku, maka resiko yang mungkin muncul adalah confirmation bias. Bias konfirmasi. Apa itu bias konfirmasi? Proses persidangan ini dari kacamata jaksa, dari sesi ke sesi, dari saksi ke saksi adalah proses konfirmasi belakang. Terus-menerus, mereka berusaha menciptakan sebuah situasi agar keyakinan mereka semakin teguh, semakin teguh, semakin teguh, dan seterusnya. Confirmation bias. Jadi, mereka akan saling informasi. Mereka akan pilih mana informasi yang sekiranya akan memperteguh posisi mereka bahwa terdakwalah dalam kurung faktor disposisilah yang bermain dalam peristiwa pidana ini. Sebaliknya, di bagian pula, proses hukum mereka juga akan terperangkap dalam confirmation bias. Bahwa mereka akan terus-menerus berusaha mempertahankan posisi mereka, meneguhkan keyakinan mereka bahwa faktor situasilah, faktor situasilah, faktor situasilah yang menyebabkan terjadinya peristiwa pidana ini. Bagaimana dengan hakim? Tadi saya katakan, kalau kita bersepakat bahwa pada dasarnya fokus, fokus dulu, fokus dulu, fokus dulu. Maaf. Kalau kita bersepakat bahwa dengan segala hormat, seandainya toganya dilepas, seragamnya ditanggalkan, dengan segala hormat majelis juga mungkin melepas toganya, meletakkan palunya, saya yakin bahwa proses berpikir kita sama, yaitu manusia. Dan manusia punya kecenderungan untuk mempertahankan keyakinannya, perilakunya. sampai melakukan bias konfirmasi. Hakim yang sudah berada di satu kutub framing tertentu, akan terdorong secara manusiawi untuk mempertahankan keyakinannya keteguh hajib. Sehingga, sadar tidak sadar, sengaja tidak sengaja, terperangkap dalam sebuah bias konfirmasi. Konfirmation vice. Jadi benarkah ada azaz peradugata bersalah? Di buku ada. Dalam prakteknya, izinkan saya untuk menjadikannya tanda tanya.